Pengurus besar Tekondo Indonesia, PBTI menargetkan dua medali emas di SEA Games 2017 Kuala Lumpur, serupa di SEA Games 2015 lalu. PBTI memprediksi satu emas akan dihasilkan Mariska Halinda di nomor Kyrgyi kelas 53 kg putri. Setelah berhasil menyumbang satu emas di kejuaraan Asia yang berlangsung April lalu, Mariska berharap dapat mempertahankan performa demi hasil terbaik. Kemarin kurang kelincahan, kurang kecepatan, powernya kurang, mungkin disitu ada beberapa waktu beberapa hari ini yang memanfaatkan waktu itu buat memperbaikin yang kemarin. Kalau target saya pribadi sih saya mau mempertahankan gelar juara saya di SEA Games Malaysia. Buat ISG harus mas. Menurut Kepala Pelatih Tim Nasional Tekondo Indonesia, Rahmi Kurnia, kondisi Mariska saat ini siap bertanding dan tinggal melengkapi kekurangannya dalam teknik pukulan. Untuk saat ini kondisi Mariska sudah cukup bagus. Mariska hanya untuk memperbaiki kekurangannya bisa dilengkapi di ISG ini. Dalam dua tahun terakhir prestasi Mariska Halinda cukup stabil. Atlet Kalimantan Timur ini merebut emas di SEA Games 2015. Perunggu di Gualcu Universiade 2015. Indonesia Open 2015 dan emas di Ponjabar 2016. Rinin Taniken, Yulianto Hadi, Kompas TV Jakarta.